Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Tuan Guru Oficial Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada lindungan Allah SWT Dibaringi kereksihatan Jasmanih warahani Diberikan rezeki yang halalan tayyaban Rezeki yang berakah dan berlipah Amin amin ya Rabbul Alamin Yuk kita simak Kami akan membagikan video Tentang Tiongku Khori yang menegur Ke imam Nuruddin Karena Sempat menyenggung Gusbahak juga Saudara-saudara Kita Lihat video lengkapnya Sehebat apapun tesis Ke imam Jangan lupa Wahai ya imam Jangan sampai kita merendahkan Ulama-ulama Wabil khusus ulama Ahli sunnah wal jamaah Yang berada di dalam Nahdatul ulama Antum mengatakan bahwa Teori Dan kuat Kalau belum melalui diskusi ilmiah Yang antum sendiri Ikut di dalamnya Jangan antum pikir Kiai-kiai DNU ini Tidak murajah Kepada masalah nasab Ya imam Mereka juga sudah memahami Bahkan mereka juga tahu Ya Kita silatur rahmi kepada dia Kita bawa Kita bawa Makalah Buktikan dengan diskusi Datangi Gusbahak Misalkan Ini gak Bungku diundang Jangan begitu Kiai-kiai Jangan kita Menyangka teori kita ini Atau tesis kita ini Sudah mantap sangat Jadi Saudara-saudara Tengku Kori Mengingatkan Kiai-kiai Dudin Jangan pernah meremehkan Kiai-kiai NU Atau Gusbahak Beliau juga belajar Tentang nasab Bukan Cuman Keimah Dundin yang belajar Bukan Hasil tesisnya Keimah Dundin Benar 100% Mungkin gitu Yang dimaksud Tengku Kori Jadi Harus Menghargai Semua Terusama Ulama-ulama Yang ada di NU Yuk kita Lihat Video selengkapnya Saudara-saudara Sekalian Di mana pun Anda berada Pada saat ini Saya ingin Menanggapi Statement Atau Pernyataan Kiai-kiai Imad Jinn Muhammad Mahal Bandarani Yang Beliau Terprovokasi Dari perkataan Menanggapi Rumi Abbas Yang Memposting Foto Busbaha Di dalam hal itu Menuliskan Terkait Masalah Bahwa Teori Kiai Imad ini Kurang kerjaan Mungkin kurang lebih Seperti itulah Kira-kira Ya Dan sehingga Kiai Imad Menjawab Sesuatu hal Yang memang Kalau saya lihat Terlalu terburu-buru Di dalam Menganalisa Suatu Informasi Sedangkan Sekalian Dimanapun Anda berada Perlu diketahui Dan bisa Juga disampaikan Kepada Kiai Imad Saya ini Orang Yang selalu Berjuang Mengirim Dan mengawali Desisi Kau Dengan penuh Hati yang Kulus Yang kemudian Kamu Mencapakan Saya Begitu Saja Tanpa Mengingat Kebaikan Saya Tapi Tak Apalah Karena Saya Anggap Itulah Manusia Saya Tetap Berjalan Di atas Jari Demi Mengungkapkan Suatu Kebenaran Yang Ada Tapi Perlu Ya Iman Tetap Sehebat Apapun Tesis Ya Iman Ya Jangan Lupa Wahai Iman Jangan Sampai Kita Merendahkan Ulama Ulama Wabil Khusus Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Berada Di Dalam Nahdlatul Ulama Karena Perlu Kiai Iman Tahu Kalau Tesis Kita Atau Statement Kita Atau Teori Kita Terhadap Persoalan Batalnya Nasab Bani Ba'al Alham Yang Mereka Tidak Setuju Dengan Tesis Kiai Iman Atau Tesis Kita Bersama Wajar Kiai Iman Wajar Sangat Jangan Kita Sampai Merendahkan Kemampuan Ilmu Mereka Dengan Mengatakan Taklit Buta Dan Sebagainya Bagaimana Orang Itu Bisa Memahami Tesis Anda Kalau Anda Diajak Diskusi Aja Tidak Mau Menjawab Sesuatu Dengan Tulisan Ini Masalah Kiai Iman Setiap Acara Yang Antun Jalani Dalam Apa Namanya Dalam Istilahnya Saya Susah Ngomong Basta Model Jadi Teman-teman Dalam Setiap Seminar Kiai Iman Itu Tidak Ada Satupun Yang Saya Lihat Dihadiri Ulama-ulama Yang Kontra Jadi Sehingga Tidak Ada Muncul Satu Diskusi Yang Menentang Lalu Bagaimana Suatu Tesis Ya Atau Satu Teori Dengan Menyatakan Bahwa Nasab Bani Ba'alau Itu Merdud Karena Tidak Didapatkan Catatan Dari Kitab Sezaman Itu Diakui Kekuatannya Tanpa Melalui Proses Diskusi Yang Panjang Diundang Kebanten Tidak Siap Iya Nah Diajak Diskusi Kedua Pun Ada Laporan Antum Juga Tidak Mau Ikutan Jadi Saya Bingung Wahai Aiman Antum Mengatakan Bahwa Teori Atau Statement Gusbahak Yang Menyatakan Kurang Kerjaan Terkait Tesis Keiman Menafikan Atau Membatalkan Nasab Bani Ba'alaui Dari Sebuah Tulisan Yang Membawa Gambarnya Fotonya Gusbahak Itu kan Bisa Bisa Diasumsikan Bahwa Itu Bukan Berarti Mutlak Dari Ucapannya Gusbahak Boleh Jadi Itu Karya Rumel Abbas Untuk Memancing Suasana Antum Malah Terpancing Tetapi Terlepas Dari itu Wahai Ya Anak Berbicara Di media Seperti ini Karena Antum Sudah Mulai Sangat Yakin Meninggalkan Saya Sehingga Antum Saya Telepon Tidak Dianggir Tak Apalah Bercerai Satu Telak Dua Telak Tiga Pun Tak Apa Sama Saya Kihah Imad Ha Karena Prinsip Saya Kihah Imad Bukan Pembenaran Kihah Imad Prinsip Saya Adalah Mencapai Kebenaran Bukan Suatu Pembenaran Kihah Imad Jadi Kebenaran Itu Harus Mesti Muncul Kalau Adanya Kontra Kontradiksi Perselisihan Iktilat Perdebatan Jadi Kita Tidak Bisa Menganggap Diskusi Kita Apa Namanya Kita Tidak Bisa Menganggap Tesis Kita Itu Mantap Dan Kuat Kalau Belum Melalui Diskusi Ilmiah Yang Antum Sendiri Ikut Di Dalamnya Coba Perhatikan Jadi Kiai Kiai Imad Jangan Antum Pikir Kiai Kiai DNU Ini Tidak Murajah Kepada Masalah Nasab Kiai Imad Mereka Sudah Memahami Bahkan Mereka Juga Tahu Bahwa Nasab Bani Ba'alawi Tidak Terverifikasi Secara Urutan Kitab Kitab Primer Mereka Sudah Tahu Ya Mereka Sudah Tahu Namun Ya Kebenaran Kita Nih Kiai Imad Untuk Menyampaikan Kepada Kiai Kiai Ini Kepada Ulama Ulama Itu Harus Melalui Jalan Jalan Menyampaikan Kebenaran Dengan Data Yang Kita Miliki Kita Samperin Dia Ya Kita Silaturrahmi Kepada Dia Bawa Kita Bawa Makalah Buktikan Dengan Diskusi Datangi Gusbahak Misalkan Ini Enggak Bunggu Diundang Jangan Begitu Kiai Imad Kalaupun Enggak Siap Seperti Itu Kiai Imad Adakan Diskusi Dong Gitu Ajak Orang-orang Yang Mempunyai Riziki Yang Bagus Buka Antum Buka Diskusi Ajak Siapapun Misalkan Ajak Gus Idrus Ramli Undang Dia Di Satu Tempat Gitu Loh Jangan Kita Menyangka Teori Kita Ini Atau Tesis Kita Sudah Mantap Sangat Gitu Saya Terus 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 Masih Dalam Etikot Masih Dalam Keyakinan Sesuai Dengan Apa Yang Antum Telah Temukan Dan Saya Cocok Dengan Teori Antum Dan Saya Hari ini Masih Siap Membela Antum Wahai Ke Imad Ya Orang Kami Ini Gak Ada Misi Ke Imad Gak Ada Istilahnya Kalau Kamu Kalau Antum Berpikir Atau Beranggapan Bahwa Saya Ini Hanya Trik Saja Menyusup Segala Macam Cerita Enggak Imad Wallahi Saya Bercara Atas Kebenaran Terima Kasih Telah Menonton Video Kami Begitulah Mendapat Dari Yang Kukori Atas Sikap Ke Imad Undin Terhadap Gus Bahak Atau KGN Seharusnya Beliau Kalau memang Tesisnya Dianggap Sudah Benar Atau Penelitiannya Beliau Sudah Benar Seharusnya Beliau Suan Suan Ke Beliau Beliau Bawa Tesisnya Dan Didiskusikan Bersama Kalau Memang Tidak Mau Diskusi Secara Terbuka Secara Ilmiah Jangan Dianggap Para KGNU Selati Gus Bahak Tidak Belajar Terima Masalah Nasab Jadi Diutamakan Akhlak Kulkarimah Yang Bagus Terus Tidak Gampang Terpancing Dan Tidak Gampang Menyerang Seseorang Yang Tidak Sejalan Dengan Beliau Begitulah Isi Dari Duplikan Dari Dengku Kori Terhadap Gai Manuddin Semoga Ini Menjadi Awal Kebersatuan Ulama Ulama Indonesia Tidak Beda-beda Pemikiran Tidak Beda-beda Pemahaman Kita bersatu Menjadi Negara Yang Aman Damai Tentram Cukup Sihkan Saja Dari kami Manakala Ada Kesalahan Dan Kekurangan Ihdinas Surat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak